Intro Kembali lagi di Budayakan Channel Salam Literasi dan Salam Prestasi Pada kesempatan ini Pak Bim Bim akan memberi tutorial Bagaimana cara menggambar buah apel Tapi sebelum masuk ke tutorial Pak Bim Bim senantiasa mendoakan kalian Supaya kalian sehat selalu Semangat belajar dan tercapai semua cita-citanya Baik, sebelum masuk ke tutorial Ada beberapa hal yang ingin Pak Bim Bim sampaikan ke kalian Yang pertama adalah Kalian harus menyiapkan diri kalian terlebih dahulu Semangat yang tinggi Kemauan yang tinggi Dan tidak terkembali dalam menggambar Jika kemauan dan tekat yang tinggi sudah terkumpul Kita langsung masuk ke tutorial Menggambar buah apel Baik Sebelum menggambar Pak Bim Bim akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian siapkan terlebih dahulu Yang pertama adalah Alat dan bahan Kalian harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu Kalian mau menggunakan crayon, pensil warna, atau Alat yang lain Kalian juga bisa menggunakan medianya kertas, canvas, atau hal yang lain juga Kalau dalam tutorial ini Pak Bim Bim menggunakan crayon sebagai alatnya dan kertas sebagai medianya Setelah semuanya siap Silahkan kalian menggunakan model Kalau modelnya Pak Bim adalah buah apel Kalian juga bisa menggunakan buah apel Kalau tidak silahkan menggunakan buah yang lain Atau menggunakan benda-benda di sekitar Karena yang jelas Pak Bim Bim mengajarkannya adalah tutorial step by stepnya Jadi tidak terpatu pada model yang disesakan Jika semuanya sudah siap Kita langsung masuk ke step yang pertama Step yang pertama Kalian harus membuat sakit saja terlebih dahulu Step yang kedua Setelah kalian membuat sakit saja Kalian bisa mewarnai dengan warna yang paling terang Kalau Pak Bim Bim sukanya dari warna yang paling terang Nanti ke warna yang gelap Tapi ada juga yang memilih dari warna gelap ke warna yang terang Tapi dalam tutorial ini Pak Bim Bim memberi cara bagaimana menggambar Lalu mewarnai dari warna terang ke warna yang gelap Jadi silahkan perhatikan warna-warna terang Dan silahkan diberi warna terang terlebih dahulu Step berikutnya adalah Ketika warna yang tadinya terang Ditimpalin warna yang lebih gelap Terus warna yang lebih gelap lagi Terus warna yang lebih gelap lagi Jika dirasa sudah cukup Silahkan perhatikan gelap terangnya Silahkan amati modelnya Diamati cahayanya itu datang dari arah mana Dan disitu nanti kalian bisa memberi warna gelap Pada bagian yang kecahayaannya minim Jadi silahkan didetailkan di bagian gelap terangnya Dalam step ini Kalian bisa memberikan warna gelap Kalau Pak Bim Bim menggunakan warna hitam Karena Pak Bim Bim juga ingin menyampaikan bahwa Kesan tegas pada model yang Pak Bim Bim buat Yaitu Pak Bim Bim membagikan sedikit outline Supaya lebih terbentuk untuk model atau gambar yang Pak Bim Bim buat Sampai jumpa 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 sudah model yang kalian gambar itu sudah mirip sesuai dengan gambar yang kalian buat kalian bisa menambahkan background atau menambahkan latar belakang supaya lebih artistik dan komposisinya lebih pas jadi tidak hanya gambar Apple tapi ada sedikit backgroundnya untuk memberi kesan artistik di dalam gambar kalian baik di tahap finishing kalian bisa mencantumkan nama kalian tanda tangan kalian sebagai penanda bahwa itu adalah karya originalitas yang kamu buat dan jika sudah kamu juga bisa membingkainya atau memberikan frame lalu bisa dipasang di beberapa tempat seperti ruang tamu ruang keluarga atau tempat tidur sekian dulu tutorial dari Pak Bimbin jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar semangat menggambar semangat literasi dan salam prestasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax